Sedara anak buah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi, Prawiran Negara, hari ini direncanakan akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada akhir bulan Maret lalu. Terdakwa lainnya, Linda alias Anita juga dijadwalkan untuk membacakan nota pembelaannya hari ini. Sidang pledoi Linda dan AKBP Dodi digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akhir Maret lalu, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara dituntut hukuman pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dodi terseret kasus narkoba yang turut melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Tidak hanya Dodi, terdakwa lainnya Linda Pujia Stuti alias Anita juga dijadwalkan untuk membacakan pledoi atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia, yang pagi ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Triksy, selamat pagi. Triksy, apa perkiraan poin-poin dari pledoi yang akan disampaikan Dodi dan juga Linda hari ini? Triksy, selamat pagi Bayu dan juga Saudara. Secara garis besar adalah tentu membantah setiap tuntutan atau poin-poin tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Adriel Fiari pada usai persidangan pekan lalu dimana disampaikan bahwa penasihat hukum tentu kecewa dengan tuntutan yang diberikan kepada AKB P2 di Perawiran Negara maupun juga Linda Puji Astuti yakni untuk AKB P2 di Perawiran Negara adalah 20 tahun penjara dan juga Linda 18 tahun penjara dengan masing-masing denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dikatakan yang menjadi digarisbawahi dalam kecewaannya adalah karena tidak adanya poin-poin seperti kejujuran, kooperatif yang sudah dilakukan atau dilakukan oleh kliennya baik Dodi Perawiran Negara maupun juga Linda Puji Astuti ini dimasukkan dalam poin yang meringankan di dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Seperti halnya dikatakan bahwa ini Dodi Perawiran Negara ini sudah berkata jujur, sudah berani mengungkap apa yang menjadi skenario dari Teddy Minahasa kemudian juga sudah kooperatif baik dari penyidikan sampai ke P21 dan juga ke pengadilan. Dan ini juga hal yang serupa yang sudah dilakukan oleh Linda Puji Astuti sehingga tentu ini yang nanti akan dijabarkan dalam nota pembelaan atau pledoi poin-poin apa yang sudah dilakukan oleh kliennya untuk kemudian bisa meringankan setidaknya tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dimana dari poin yang memberatkan AKB P2 di Perawiran Negara adalah dikatakan telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika atau jenis sabu. Kemudian juga merupakan anggota kepolisian yang seharusnya bisa menjadi contoh atau teladan akan tetapi malah ikut terlibat dalam jual beli maupun juga peredaran narkotika ini. Selain itu juga ini bisa mencoreng maruah dari kepolisian sendiri yang harusnya bisa dipercayai oleh masyarakat. Ini juga hal yang disampaikan kepada Linda Puji Astuti terkait dengan poin memberatkannya yakni ikut menawarkan menjual hingga menyerahkan narkotika jenis sabu serta menjadi perantara dalam transaksi jual beli dan juga menikmati hasil penjualan narkoba. Itu yang menjadi poin yang memberatkan baik AKB P2 di Perawiran Negara maupun juga Linda Puji Astuti. Poin yang meringankan yang disampaikan dalam jaksa penuntut umum ini keduanya sama yakni adalah mengakui perbuatannya dan juga kesalahannya. Sehingga inilah nanti yang kemudian akan ditekankan lagi dalam nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan dari para terdakwa masing-masing dan juga oleh penasihat hukum dimana juga pada persidangan sebelumnya ini penasihat hukum mengajukan justis kolaborator baik untuk AKB P2 di Perawiran Negara maupun juga Linda Puji Astuti kepada Majelis Hakim. Sehingga ini juga sudah dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang juga nanti akan didengarkan termasuk juga pledoi yang akan dibacakan pada hari ini. Bayu Teriksi Valencia, terima kasih laporan Anda sementara ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.